Wow Liodra Margaretha Ginting atau yang lebih dikenal dengan nama Liodra lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2003 Sisa kecil, Liodra sudah menunjukkan bakat bernyanyinya yang luar biasa Dia sering mengikuti berbagai perlombaan menyanyi dan selalu berhasil meraih prestasi Leodra menempuh pendidikan di SMP Santo Ignatius Medan dan SMA Santo Thomas II Medan Saat ini dia sedang menempuh pendidikan S1 ilmu komunikasi Di Universitas Pelita Harapan dengan Sistem Pembelajaran Carat Jauh atau PJJ agar bisa meneruskan karirnya Bakat Leodra mulai terlihat sejak usianya masih kecil Dia pernah menjadi penyanyi cilik di berbagai acara Pada tahun 2014, Leodra mengikuti ajang pencarian bakat Idola Cilik musim keempat dan berhasil menjadi juara dua Pada tahun 2019, Leodra mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 Dan ia pun berhasil memukau para juri dan penonton dengan suaranya yang merdu dan kemampuan bernyanyinya yang luar biasa Leodra pun keluar sebagai juara satu dan menjadi idola baru di Indonesia Leodra telah merilis beberapa album dan single yang sukses di pasaran Leodra dikenal sebagai sosok yang sederhana, ramah, rendah hati dan pekerja kera Dia selalu bersyukur atas pencapaiannya dan terus berusaha untuk mengembangkan bakatnya Leodra juga aktif di media sosial dan sering membagikan kegiatannya kepada para pegabarnya Sejak menjadi pemenang Indonesian Idol, Leodra telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan bergengsi Seperti penghargaan Ami Award 2020 sebagai artis solo perempuan anak-anak terbaik Anugrah Music Indonesia 2020 sebagai pendatang baru terbaik Indonesian Music Award 2020 sebagai artis solo perempuan pop terbaik SCTV Award 2020 sebagai penyanyi solo wanita terfavorit Ami Award 2020 sebagai artis solo perempuan pop terbaik Memenangkan penghargaan di Indonesian Television Award 2020 Indonesian Music Award 2021 memenangkan kategori album of the year Indonesian Music Award 2021 karya produksi kolaborasi terbaik dalam lagu berjudul Tiba-Tiba Featuring Anmes Kamelang Indonesian Music Award 2021 sebagai video musik terbaik dari lagunya yang berjudul Tentang Kamu SCTV Award 2021 sebagai penyanyi solo wanita terfavorit Anugrah Music Indonesia 2021 sebagai artis solo perempuan pop terbaik Indonesian Music Award 2021 sebagai video musik terbaik dari lagu yang berjudul Mandiri Mnet Asian Music Award 2021 sebagai best new Asian artist Indonesia Kemudian Anugrah Music Indonesia 2022 sebagai artis solo perempuan pop terbaik Indonesian Music Award 2022 sebagai penyanyi solo wanita terfavorit Indonesian Music Award 2023 sebagai artis solo perempuan pop terbaik Indonesian Television Award 2023 kolaborasi paling top dalam lagu pesan terakhir featuring Annes Kamelang SCTV Award 2024 lagu pop paling top yaitu lagu yang berjudul Sang Dewi SCTV Music Award 2024 memenangkan kategori video klip paling top dari lagu Sang Dewi Menjadi salah satu penyanyi yang terkenal dan dianggap sebagai the next diva Indonesia Leodra telah tampil di berbagai acara musik bergensi Salah satunya adalah dalam acara penghargaan di Korea Selatan yaitu Mama 2022 Leodra muncul dalam video singkat yang ditayangkan sebelum acara Mama 2022 dimulai Dalam video tersebut, Leodra menyampaikan pesan dalam bahasa Inggris untuk menyapa para penggemarnya di seluruh Asia Leodra berkolaborasi dengan penyanyi Korea Amerika yaitu Alexa Dan membawakan lagu Side to Side milik Ariana Grande di Mama 2022 hari kedua Yang diadakan di Gyosera Dome Osaka, Jepang pada tanggal 30 November 2022 Penampilan Leodra di Mama 2022 juga membuat bangga masyarakat di Indonesia Leodra menunjukkan bahwa penyanyi Indonesia mampu bersaing di kancah internasional Leodra adalah contoh inspiratif bagi generasi muda untuk terus mengejar mimpi dan mencapai tujuan mereka Dia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan bakat yang luar biasa segala sesuatunya dapat diraih Leodra Giting adalah penyanyi muda berbakat dengan suara yang merdu dan prestasi yang kemila Dia telah menjadi dola bagi banyak orang dan menginspirasi generasi muda untuk mengejar mimpi mereka Leodra adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, segala sesuatunya dapat dicapai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!